seperti ini yang ini begini kemarin sudah saya baru saya kerjakan nanti saya mau bikin alur juga biar ini jalan agak sedikit menutup 75 atau 80% menutup bawah baru saya mau bikin alur oke teman-teman ini tadi ya sedikit mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua apapun menaik di pohonnya yang penting kita buat semaksimal mungkin ya kita berkarya pasti endingnya akan menghasilkan sesuatu yang apa yang seperti kita inginkan ini saya mungkin akan mulai lagi ya tadi juga temen-temen ya penanaman ini sebagai pengalaman pengalaman juga apalagi untuk seperti pisang ya spis pisang pun lima meter tujuh meter dari jarak ground kita akar diaraku sekali seperti ini pohon ini ini di tanah sebelah ya ini kenapa nah ini tidak mau tidak mau subur ya padahal sebelah-sebelahnya ini bareng ya geretan 123 ini bareng ini kemarin mungkin saya cek saya bongkar ternyata banyak sekali akar-akar pohon itu masuk ke dinding ground sini jadi ini sangat terlambat sekali ya mungkin mau tapi jangkanya sangat lama nah ini dari tanah ke sana semuanya tidak normal karena sudah banyak sekali untuk akar-akar pohon yang sebelah tadi masuk ke sini kalau untuk sancang mungkin saya akan ganti bahan bonsai sancang ya ngapas sana ini saya akan carikan tempat dulu kalau sancang masih bisa ngangkat ya karena mungkin pertumbuhannya akan lebih cepat sancang daripada bahan bonsai kimpeng itu yang di sebelah sana kita lihat ya masih bisa ada pengangkatan ya kalau mungkin waru juga bisa masih mengangkat sancang lebih cepat pertumbuhannya di sini kemarin mungkin saya bongkar juga pas pemberian pupuk ada akarnya tapi masih mau mengangkat kalau vikes terlalu dekat banget ya masalahnya untuk pohonnya ke sini jadi akarnya banyak yang kemarin saya putus nah seperti ini akar-akar kemarin saya putus ini akarnya larinya mungkin kalau untuk teman-teman kedepannya mungkin bisa dikasih parit ya dalam setengah meter atau satu meter akan lebih bagus akarnya biar tidak bisa masuk ke tanaman kita oke teman-teman sementara cuaca juga sudah agak sedikit mendung mau saya lanjutkan untuk sedikit nanti sambil menunggu waktu mudah-mudahan tidak hujan oke dari kami di channel bonsai gempong ini tadi sedikit ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua kita tetap sama-sama belajar sharing saya juga baru menanam semenjak pandemi ini untuk pertama kali saya bikin buka lahan ground cuman beberapa nanti juga bisa teman-teman lihat di bawah deskripsi saya nanti ada ataupun nanti komen-komen di bawah deskripsi saya nanti ada ataupun nanti komen-komen di bawah deskripsi saya kita tetap semangat ya sama-sama belajar berkunci kiranya cukup sekian dulu ada salah kata dari saya saya minta maaf kita tetap sama-sama belajar apapun hasilnya kita bisa praktek langsung di lahan ground nanti kita bisa cari ya letak saran kita dimana karena kita bisa langsung praktek untuk nanti teknik-teknik untuk program akar di media sosial sangat banyak sekali ya teknik-tekniknya apapun itu oke cukup sekian dulu mudah-mudahan ini tadi emang inspirasi untuk teman-teman semua salam satu hobi salam budidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati